Pajian progres skripsi, jadi memang karena mepet gitu jadwalnya, jadinya itu ada yang dekat-dekat sama kuliah juga. Ya, pada hari ini kita bahas soal-soal latihan ya dari buku Himmelblow dan juga homework kemarin, assignment kemarin. Yang pertama, ini dulu ya, problem 26.15 di buku Himmelblow edisi 7. Terima kasih. Ya, ini problem 26.15, sebuah gas dibakar dengan 300% ekses udara, dengan gas dan udara masuk ke chamber pembakaran pada suhu 25 derajat Celcius. Berapa suhu theoretical adiabatik yang dicapai dalam derajat Celcius. Dan proses diagram digambarkan pada figure P26.5. Jadi, di sini kalau kita lihat, furnace gitu ya, sini ada furnace atau combustion chamber. Gas yang masuk, ini merupakan campuran gas CH4, CO, dan H2 dengan komposisi sebagai berikut, mole fraction ya. Kemudian, untuk arus yang kedua ini adalah arus udara dengan ekses 300%. Gas dan udara masuk ke chamber pada suhu yang sama 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa theoretical adiabatik flame temperature yang dicapai di arus keluar. Berarti kalau di gasnya itu sendiri ada 3 komponen ini ya, berarti kita bisa menuliskan reaksinya yang bisa terjadi, yaitu reaksi CH4 dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian, CO dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2 dengan O2 menghasilkan H2O. Semuanya fasenya gas, sehingga nanti ketika kita mencari data JP, itu juga disesuaikan ininya gas atau yang liquid. Kemudian, kalau ini kan reaksi adiabatis ya, kemarin kan juga sudah kita bahas bahwa untuk reaksi adiabatis, ada asumsi ya, ada asumsi yang kita buat bahwa key-nya itu sama dengan 0, kemudian reaksinya sempurna, sehingga dari situ kita bisa menghitung teoritis O2-nya. Jadi, untuk mereaksikan 100 persen CH4, CO, dan H2 dibutuhkan berapa mol O2-nya. Kita bisa menghitung di sini dengan kita membasis dulu. Basisnya untuk lebih mudahnya 1 gram mol feed gas. Jadi, di sini totalnya untuk arus gas ini adalah 1 mol. Sehingga nanti di sini CH4-nya adalah 0,4 mol, CO0,4, dan H2 0,2. Sehingga untuk menghitung O2 teoritis, berarti kan penjumlahan ini ya, O2 yang dibutuhkan dari reaksi 1, 2, dan 3. Yang di reaksi 1, di sini butuh 2 kali 0,4, 0,8 ya. Kemudian di sini di reaksi 2, 0,2, karena setengahnya 1 ya, 0,8 sama 0,21. Kemudian di sini H2 0,2 setengahnya 0,1, berarti 1,1. Kemudian, O2 yang masuk dengan ekses 300 persen berarti 4 kalinya ya. Ya, kan 4,4 ya, yang masuk dikurangi O2 teoritis dibagi dengan O2 teoritis ya. 4,4 kurangi 1,1. Itu sama dengan 3,3 dibagi 1,1 kali 100 persen ya, 300 persen. Setelah itu kita bisa menghitung N2 yang masuk dengan perbandingan rasi mol ratio ya, antara O2 dan N2. Kemudian, Kemudian, di sini komponennya bisa menuliskan semua ya, jadi ada 7 komponen. Yang di arus masuk itu kan ada C4, CO, H2, kemudian O2, N2. Terus di produknya, tambah CO2 dan H2O. Jadi, ada 7 komponen. Kemudian, kita masukkan data-data CP dan juga delta H formation. Kemudian, ini menggunakan cara satu ya, kita bisa jadikan satu inputnya. Kalau mau dibisahkan juga bisa. Jadi, input untuk gas dan juga input untuk udara gitu ya, kalau mau dibisahkan. Tapi, kalau jadikan satu juga tidak apa-apa. Jadi, di sini, CO yang masuk kan 0,4. Yang keluar karena beraksi sempurna jadi habis, 0. Kemudian, CO2 ini produk 0 ya, yang di input tidak ada, yang keluar 0,8. Sesuai dengan perbandingan stofiometri. Dari ketiga reaksi ini, kan CO2 dihasilkan dari reaksi 1 dan reaksi 2. Sehingga, di sini 0,4, di sini juga 0,4. Di sini 0,8. Kemudian, CH4, yang masuk 0,4, yang keluar 0. H2O, dia produk. Jadi, yang masuk 0, yang keluar dari reaksi 1 dan 3. Di sini 0,8. Kemudian, yang di reaksi 3, 0,2, sehingga 1 mol totalnya. Kemudian, untuk H2, dia masuk 0,2, keluar 0, ya, reaksi sempurna. Untuk O2 yang masuk 4,4, jangkaan yang keluar ini adalah eksesnya, yang tidak bereaksi, 3,3. Dan N2-nya tetap ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian, kalau ini dihitung mesh-nya, ya, karena kita kan di sini mungkin kemarin-kemarin lebih fokus ke energi balance-nya. Jadi, tidak lupa ngecek mesh balance, ya, seharusnya sih kalau mol-nya udah balance, itu kan juga mesh-nya balance, ya. Jadi, kita tinggal mengalihkan aja masanya untuk tiap-tiap komponen, ya. Dari perkalian ini, mol kali dengan molekular weight, setelah itu di total untuk masa yang masuk, kian, 622,267, ya. Untuk molekular weight-nya lebih baik yang bulat aja, ya, supaya nanti di ininya itu balance. Karena kalau kita ambil nilai yang seperti di ini, ya, seperti di buku itu kan kadang ada komanya, ya. Ada koma-komanya. Itu nanti balance, mesh balance-nya tuh balance, tapi beda koma sedikit, gitu, ya, di belakangnya. Jadi, mending dituliskan nilai bulatnya aja. Kan ini kan sebenarnya misalkan untuk hidrogen ini kan 2,016 kalau nggak salah, ya, itu ada komanya. Kemudian ini CO2 juga 4,4,01. Oke, setelah itu ke energinya, ya. Energi di sini karena kita menggunakan cara 1. Ini saya menggunakan cara 1, jadinya saya match sensible dengan delta H formation. Jadi, semuanya komponennya dihitung dengan cara yang sama untuk yang harus input, kemudian ditotal di sini. Kemudian yang harus output, kita belum tahu suhunya berapa, jadi trial aja, terserah. Kemudian dihitung energinya dengan cara yang sama, ini sensible plus delta H formation di sini. Kemudian ditotal, sekian. Setelah itu baru nanti di goal seek, gitu, ya. Di goal seek, oh ya, matchnya juga caranya sama. Dan kita lihat masa output sama dengan masa input, ya. Jadi, sudah balance. Kemudian untuk energinya, ya. Jadi, kita misalkan 700. Jadi, suhunya kita rubah itu, matchnya tetap, ya, tidak berpengaruh. Yang ngaruh kan di sini, di energi balance-nya. Nah, ketika reaksinya adiobatis, maka delta H itu sama dengan 0, karmaki sama dengan 0. Kemudian kita go seek. Yang ini harus sama dengan 0, dengan merubah yang di sini. Dapatkan T outputnya 225,84 derajat celcius. Jadi, kan pertanyaannya adalah celcius. Oke. Itu. Oke, kemarin juga yang soal 26.14 itu juga hampir sama, ya. Seperti yang ini. Jari suhu teoritikal adiobatisnya. Kemudian, kita ke soal... Soal 26.21. Ya, tapi di sini, karena di appendix itu data CP untuk C8H18, ya. Oktana atau ethyl, apa ya, ada nama lainnya. Itu nggak ada CP-nya. Yang ada hanya delta H formation aja. Jadi, untuk nomor ini, saya berubah dengan hidrokarbon yang lainnya. Yang oktana ini, atau ethyl, ethyl, hexan, ya. Itu hanya delta H formation yang ada. Sedangkan untuk CP tidak ada. Jadi, saya berubah menjadi heksana, ya. Normal heksan. Coba kita... Ini dulu. Kita tutup. Tutup yang ini, ya. Terima kasih. Normal heksan, C6H14. Jadi, intinya kan sama, ya. Intinya sih sama aja. Caranya yang sama, hanya akan membeda di propertis dari fuel-nya, ya. Jadi, untuk soalnya, sebuah fleksibel vessel Menjaga tekanan konstan, ya, selama proses pembakaran pada 300 kPa. Vessel, ya, atau tangki, mempunyai volume awal 0,8 meter kubik, Dan mengandung campuran stoichiometrik dari gas enheksan, C6H14, dan udara pada suhu 25 derajat Celsius. Campuran di... Campuran di... Di ignisiasi, gitu ya. Jadi, dibakar, ini tuh. Dan produk gas Di... Ukur Pada suhu seribu Kelvin. Pada akhir proses pembakaran. Asumsi bahwa pembakarannya sempurna, dan reaktan produk adalah gas ideal. Hitung atau tentukan panas yang ditransfer dari vessel selama proses. Jadi, mencari key yang dilepaskan, ya, itu ya, dari vessel. Atau, ya, dari vessel. Jadi, di sini reaksinya melepaskan panas. Gitu. Nah, mungkin ini hampir sama seperti di... Ini ya, di PR-nya kemarin, assignment yang 26.28 di bagian campuran stoichiometriknya, ya. Jadi, di sini, stoichiometrik mixture ini, udara, ya, yang ada di situ cukup untuk mereaksikan fuel-nya secara sempurna. Sehingga, dari persamaan stoichiometriknya, ya, maka di sini, kan, kalau reaksinya adalah seperti ini, ya, disetarakan terlebih dahulu, maka, untuk perbandingan mol-nya, di sini adalah 19 per 2 oksigen terhadap 1 mol hexane plus N2. Karena, di dalam udara, kan, juga ada N2, ya. Nah, ini nanti, semuanya ini N hexane, O2, dan N2. Ini akan masuk ke dalam tangki tadi, ya, yang mana volume awalnya itu adalah sekian 0,8 meter kubik. Kemudian, tekanannya, tekanannya konstan, ya, baik itu di awal sampai akhir tekanannya konstan. Sehingga, dari data ini, kita bisa menghitung nanti mol total, ya, mol total dari gas-gas yang masuk ke dalam vessel. Karena, di sini sudah ada juga asumsi bahwa, baik itu reaktan maupun produk itu adalah gas ideal. Sehingga, di sini, kita nanti menghitung mol total dari mixed gas dengan menggunakan PVNRT, ya. Karena, karena sudah dianggap gas ideal tadi, jadi bisa menggunakan PVNRT. Kemudian, kita bisa membasis, membasis di sini untuk fuel gas-gasnya. Jadi, meserah mau 1 atau 2, tapi nanti disesuaikan lagi dengan mol totalnya yang di sini. Jadi, kita telah membasis, ya, misalkan 1 mol, gitu. Kemudian, kita menghitung volume awal dari vessel-nya itu berapa. Jadi, dari PVNRT. Jadi, P kali V dibagi dengan R kali T di sini. P-nya, karena satuan dari R-nya yang digunakan di sini itu meter kubik pascal per kilogram mol kelvin. Berarti, nanti hasil molnya adalah kilogram mol, kemudian kita ubah ke gram mol. Begitu, ya. Jadi, di sini. P-nya, ah, bentar. PV, ya. P-nya itu 300 ribu pascal. Kemudian, volume-nya, ini tadi sudah ada 0,8 dibagi dengan ini R-nya. Dan T-nya dalam kelvin, 298, ya. Kan, 25 jajat celcius. Sehingga, untuk molnya adalah 0,09686 kilogram mol. Sama dengan kian gram, 96,865. Ya, ini mol total yang real, ya. Yang real, sesuai dengan kondisi operasi di sini. Itu di awal, ya. Jadi, ini intinya mol total dari gas-gas yang masuk ke vessel, ya. Sebelum reaksi atau di input. Jadi, nanti, misalkan kita tadi sudah membasis di sini. Nanti tinggal penyesuaian, ya. Bisa pakai rasio ataupun bisa menggunakan pulsik, ya. Pulsik juga bisa. Kalau kita menggunakan 1, maka di sini kan tidak 96. Nah, harus kita pengennya mol totalnya di sini adalah 96, sehingga kita bisa meng-pulsik. Setelah dapat nilai yang sesungguhnya, ternyata di sini untuk mol fuel-nya, ya. Ini adalah 2,09, kemudian U2-nya 19,9, dan N2-nya 74. Ya, ini kalau N2 dan U2 kan bisa menggunakan perbandingan mol ratio. Perbandingan mol fraction, sorry. Nah, setelah itu kita menghitung energinya. Karena kan T-nya untuk aliran input semuanya 25. Jadi, dengan menggunakan cara 1, di merge gitu ya, sensible dengan delta H formation. Kemudian di total di sini. Kemudian di arus keluar. di arus keluar, ini CO2 yang terbentuk sesuai dengan stoichiometrinya, berarti 6 dikalikan dengan mol fuel-nya, atau mol N-hexan-nya. kemudian N-hexan-nya kan bereaksi sempurna, jadi habis, jadi di keluaran tidak ada, kemudian untuk H2O-nya berarti 7 kali ini, ya. Untuk O2-nya juga habis, N2-nya tetap tidak bereaksi. Kemudian dihitung energinya juga. Nah, untuk T-nya, T-nya yang keluar itu kan 1000 Kelvin, ya. Nah, ini saya berubah ke Celsius, ya. Karena data JP yang kita ambil, yang kita ambil di buku Imbal Blue atau di Appendix E, itu kan yang Celsius, ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan untuk fase yang berbeda, misalkan ada yang fase liquid, ya, seperti H2O, itu kan ada yang liquid, ada yang gas. Nah, ternyata yang liquid itu satuannya bukan Celsius ininya, tapi Kelvin, jadi nanti pakai Su-nya yang suhu Kelvin, supaya nanti bisa dicoret, ya, kan satuannya harus sama, gitu. Jadi bisa dicoret di sini, sehingga untuk energi satuannya hanya Joule aja. Nah, ini sudah dimasukkan semua untuk energinya, kemudian dijumlahkan. Setelah itu, persamaan energi balancenya, delta H sama dengan Ki, ya. Kemudian, delta H itu sama dengan energi output, atau delta H output dikurangi delta H input. Dapatkan minus kian, ya. 5,733 Kilo Joule untuk K-nya. Jadi, K-nya yang dilepas adalah sebesar ini. Kemudian, untuk soal assignment, itu kan 26.23, 26.28, sama satu lagi yang ini, ya. yang adaptasi dari contoh soal di Himmel Blue. Kalau nggak salah, itu kemarin contoh soal warna titik 4, ya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk yang formwork-nya, yang pertama, yang 26.23 dulu, ya. Siapa yang mau volunteer, yang mau menunjukkan hasil pekerjaan kelompoknya? Saya di sini mencoba, Bu. Oh, iya. Ahmad Habib. Ya, oke, sebentar, saya ini dulu. Saya belum untuk share screen. Oke. Saya ingin share screen, ya, Bu. Ya. Oke. Ih, oke ya. Ya.